Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Manajer Manchester United Eric Ten Hag memuji kualitas para pemainnya yang tersingkir di Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 6 pemain yang mendapatkan pujian tersebut. Mereka adalah pemain-pemain yang membela Inggris, Brasil dan Portugal. Inggris takut di tangan Perancis 1-2. Brasil dipulangkan Kroasia lewat babak adu penalti 2-4. Portugal disingkirkan Marokko 0-1. Ten Hag menilai kegagalan di Piala Dunia 2022 tidak, serta merta membuat seluruh individu bermain jelek. Keenam pemain Manchester United itu justru tampil apik. Tersingkirnya 6 pemain Manchester United dari Piala Dunia 2022 membuat perwakilan Manchester United hanya tersisa 2 sampai babak semifinal. Mereka adalah Lissandro Martinez, Argentina dan Rafael Varane, Perancis. Ten Hag menilai seluruh pemainnya yang tampil di Piala Dunia 2022 berada dalam kondisi terbaik. Permainan impresif mereka membantu negaranya melaju sampai perempat final. Saya sangat senang dengan performa pemain kami. Mereka dalam bentuk permainan terbaik. Saya sudah berbicara dengan Kasimiro. Lalu Bruno Fernandes, dia benar-benar punya Piala Dunia yang hebat. Di Hugo Dalot dalam dua laga, dia bermain sangat baik. Kemudian tiga pemain di Inggris bermain luar biasa. Jelasnya dilansir dari Manchester Evening News. Ten Hag juga memuji Varane yang masih berada di Qatar untuk membela Perancis di babak semifinal. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi palang pintu utama Les Blues dalam empat laga terakhir. Varane sudah kembali. Dia benar-benar bermain baik. Jadi saya senang dengan performa semua pemain saya. Namun Ten Hag tidak secara eksplisit memuji Martinez yang membela Argentina. Wajar saja Martinez memang bukan pemain utama Argentina sejauh ini. Saya pikir nanti akan ada beberapa pemain yang sangat bahagia dan beberapa pemain lain kecewa dan beberapa pemain lain berada di antaranya. Kami sudah menyiapkan setiap situasi yang ada. Pujar Ten Hag Terima kasih telah menonton!